Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Setelah berdoa, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian Baik itu buku, pensil, dan alat tulis lainnya Kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan warga negaraan Mengenai keragaman di lingkungan sekitar Kalian telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi Dalam interaksi sosial, terdapat hubungan timbal balik Kamu tentu pernah melakukan interaksi sosial Dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu Ingatkah kamu, siapa saja yang kamu ajak berinteraksi Yang kamu ajak berkomunikasi Setiap hari kita berinteraksi Baik kalian berinteraksi dengan adik kalian, kakak kalian, ataupun dengan orang tua kalian Bahkan mungkin teman kalian Ini merupakan contoh kerja bakti Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial Keragaman dalam interaksi sosial Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi Kepada teman agar tercipta perukunan dalam interaksi sosial sehari-hari Kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya Keragaman agama, keragaman bahasa, dan lain sebagainya Keragaman dapat kita jumpai juga dalam interaksi sosial Kamu tentu memiliki teman yang beragam di sekolah Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, perbedaan budaya, agama, jenis kelamin Perbedaan suku, misalkan ada suku Bugis, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan lain sebagainya Setiap suku juga biasanya memiliki bahasa yang berbeda-beda Untuk itu kita harus saling menghargai Kemudian keberagaman agama di Indonesia ini juga bermacam-macam Ada 6 agama yang diakui di Indonesia Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik Nah keberagaman, keragaman agama ini harus kita jaga Harus kita satukan dengan cara toleransi Harus saling menjaga Nah meskipun kita berbeda satu sama lain Kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari Keragaman dapat berumpai juga dalam interaksi sosial Manfaat kerjasama dalam keragaman Banyak sekali manfaat kerjasama Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok Perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut Sebagai pemersatu budaya yang beragam Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok Ini adalah manfaat kerjasama Belajar tadi penjelasan sedikit tentang keragaman dalam interaksi sosial Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar di masa pandemi seperti ini Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Karena kesalahan datangnya dari saya dan sebenarnya datangnya dari Allah SWT Sebelum mengakhiri video ini ada soal yang harus kalian selesaikan Ada lima soal Satu, bagaimana cara menyikapi keberagaman budaya Dua, bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan saat bekerjasama Tiga, apa manfaat yang diperoleh dari bekerjasama Empat, tuliskan enam agama yang diakui di Indonesia Lima, tuliskan tiga contoh menghargai keberagaman di sekolah Itu saja lima soal yang saya berikan Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian Agar tetap belajar, agar tetap produktif di masa pandemi seperti ini Terima kasih, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh